Bismillahirrahmanirrahim Ya ini yang menjawab bukan saya ya Saya hanya mengutipkan saja Penjelasan dari Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Tentu kita maklum siapa beliau Beliau adalah pensyarah sahib Bukhari yang menulis Fathul Bari Dan beliau termasuk salah satu ulama di abad ke-9 Hijriyah Yang digelari oleh para ulama yang lain Dengan gelar Amirul Mu'minina Fil Hadith Pemimpinnya orang-orang beriman dalam masalah ilmu hadith Sedikit sekali para ulama yang mendapat gelar ini Di antaranya adalah Al-Imam Al-Bukhari Jadi belakang di abad 9 Itu Al-Hafidh Ibn Hajar yang dapat gelar Amirul Mu'minina Fil Hadith Sampai-sampai pernah satu ketika Ini sudah belakangan Al-Imam Ash-Shawqani Itu Imam Ash-Shawqani diminta untuk Beliau di abad ke-13 Imam Ash-Shawqani Itu diminta untuk memberikan penjelasan pada kitab sahib Bukhari Al-Imam Ash-Shawqani dari Yaman Beliau katakan Tidak ada hijrah lagi setelah Fathul Bari Artinya tidak perlu lagi saya bikin penjelasan terhadap sahib Bukhari Karena sudah ada Fathul Bari Nah Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Has-Shawqani Punya satu karya Punya satu karya, satu kitab Namanya Menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan Dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Puasa di bulan Rajab Singkat cerita Singkat nih, singkat Tentu kita tidak panjang lebar menjelaskannya Al-Hafidh Ibn Hajar menyimpulkan Hadis-hadis tentang keutamaan puasa secara khusus di bulan Rajab Itu cuma terbagi menjadi dua Ima vaif Adakalanya hadisnya lemah Wa imma maudu Adakalanya hadisnya palsu Banyak hadisnya memang Dan itu ada kitabnya tersendiri Cuma memang yang saya agak Agak apa? Agak takjub Agak merasa hairan Merasa hairan Kalau orang Arab hairan Bukan hairan Merasa hairan Kitab tersebut di Indonesia itu jarang Dijual Jarang pula dikaji Jarang dibahas Itu yang saya agak sedikit merasa hairan Sehingga beberapa kitab yang menjelaskan tentang Fadailul Rajab tadi Keutamaan puasa tanggal 1 sekian Tanggal 2 sekian Itu banyak Tapi giliran kitabnya Al-Hafidh Ibn Hajar Jarang dikaji Jarang beredar Padahal kesimpulan beliau itu Antara dua Kalau tidak lemah ya Palsu Wallahu A'lam Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati